Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapat meningkatkan derajatnya menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Sebenarnya sangat banyak keutamaan di bulan Ramadan ini Namun hanya sebagian yang akan disampaikan pada kultum ini Nah, yang pertama Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan Sebagaimana firman Allah SWT Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan Bulan yang didalamnya diturunkan permulaan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Dan pembeda antara yang hak dan yang batil Surat Al-Baqarah ayat 185 Oleh karena itu, marilah kita baca, kita pelajari Dan berusaha kita amalkan dari isi apuran tersebut Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya berpuasa Ibadah puasa di bulan Ramadan Merupakan sesuatu hal yang wajib dilaksanakan Sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Orang yang berpuasa juga akan mendapatkan ampunan dari Allah serta pehala yang besar Puasa juga berfungsi sebagai tameng perisai dari api neraka Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Puasa itu perisai atau penangkal dari api neraka Seperti perisai bagi salah seorang kalian dari perang Haji Riwayat Ahmad Nah yang ketiga, Allah menetapkan Laylatul Qadar pada bulan Ramadan Yaitu malam yang lebih baik dari seribu bulan Sebagaimana firman Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar Surat Al-Qadar ayat 1-5 Allah telah mengistimewakan bulan Ramadan Dengan adanya Laylatul Qadar Untuk menjelaskan keutamaan malam yang barokah ini Allah turunkan surat Al-Qadar Keterangan ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW Bulan Ramadan telah tiba menemui kalian Bulan penuh barokah Allah wajibkan kepada kalian berkuasa Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka Pintu-pintu neraka jahim ditutup Setan-setan durhaka dibelenggu Padanya Allah memiliki malam yang lebih baik dari seribu bulan Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya Maka sungguh dia terhalang mendapatkan kebaikan yang banyak Haji Riwayat, Nasangi, dan Ahmad Nah, yang keempat Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan Nabi SAW bersabda Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Dalam kondisi keimanan dan mengharapkan pahala Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu Haji Riwayat, Bukhari Muslim Yang kelima Setan-setan dibelenggu Pintu-pintu neraka ditutup Dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba Rasulullah SAW bersabda Apabila Ramadan tiba Pintu surga dibuka Pintu neraka ditutup Dan setan pun dibelenggu Al-Qadiyyat mengatakan Hadis di atas dapat bermakna Terbukanya pintu surga Dan tertutupnya pintu jahannam Dan terbelenggunya setan-setan Sebagai tanda masuknya bulan Ramadan Dan mulianya bulan tersebut Lanjut Al-Qadiyyat Juga dapat bermakna terbukanya pintu surga Karena Allah memudahkan berbagai ketahatan Pada hambanya Di bulan Ramadan Seperti puasa Dan sholat malam Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya Di bulan Ramadan Orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan Daripada melakukan hal maksiat Inilah sebab mereka Dapat memasuki surga Dan pintunya Sedangkan tertutupnya pintu neraka Dan terbelenggunya setan Inilah yang mengatibatkan Seseorang muda menjauhi maksiat ketika itu Nah yang keenam Bulan Ramadan adalah salah satu waktu Dikabulkannya doa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang Dari api neraka Pada setiap hari di bulan Ramadan Dan setiap muslim Apabila dia memanjatkan doa Maka pasti dia kabulkan Dan Nabi SAW juga bersabda Tiga orang yang doanya Tidak tertolak adalah Orang yang berpuasa Sampai ia berbuka Pemimpin yang adil Dan doa orang yang dizalimi An-Nawawi Rahimullah menjelaskan Hadis ini menunjukkan Bahwa disunahkan Bagi orang yang berpuasa Untuk berdoa dari awal Ia berpuasa Hingga akhirnya Karena ia dinamakan Orang yang berpuasa ketika itu An-Nawawi Rahimullah Mengatakan pula Disunahkan bagi orang yang berpuasa Ketika ia di dalam keadaan berpuasa Untuk berdoa Demi keperluan akhirat dan dunianya Juga pada perkara Yang ia sukai Serta jangan lupa pula Untuk mendoakan Kau muslimin yang lainnya Demikianlah Sebagian keutamaan Di bulan Ramadan Oleh karena itu Dari lah keutamaan Di bulan Ramadan Yang penuh berkah ini Semoga Allah dapat Memudahkan kita Untuk meningkatkan Amal soleh Di bulan Ramadan ini Terima kasih atas perhatiannya Wabilahi Tafiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya